Saya bersyukur kepada Allah kalau kasusnya menggasus KM50. Kenapa? Nanti di persidangan akan saya bongkar bahwasannya. Apa yang saya sampaikan itu benar. Saya bukan berbohong. Akan saya sampaikan, akan saya buktikan bahwasannya. Apa yang saya sampaikan tentang KM50 dan tentang mereka. Hanya berjalan-jalan di penjara-penjara. Oleh, itu benar adanya dan bukan bohong atau menitahuan. Kecerdasan saya yang mengatakan ini kasus pasti rumit. Kenapa rumit? Karena ada proses sandra-menyandra diantara para petinggi Polri. Karena di sana ada tiga kubu kepentingan. Ada kubu yang membuka seterang-terangnya. Ada kubu yang menutup setutup-tutupnya atau serapat-rapatnya. Ada kubu yang memengkambing hitamkan di tingkat bawahan. Maka ini saya sebut dengan lumpur hitam yang balilut. Untuk bisa keluar dari lumpur hitam balilut ini, tentu harus ada yang menolong. Yang berkewajiban secara konstitusi untuk menolong mereka ini adalah presiden. Karena presiden yang mengangkat atau memilih ke Polri. Ayo lah, kalau serius nih pihak jaksa, kemudian nenggak hukum pengadilan gitu kan. Dan pihak Polri tentu saja. Bisa kok sebenarnya. Bukan nggak bisa, sangat bisa gitu kan. Apa perlu kita yang turun tangan gitu kan. Kita kan nggak punya kewenangan sama kekuasaan kayak gitu. Kita cuma punya ya petunjuk dari Allah untuk mengungkap ini semua. Dan maksud saya, ayo kalau kita punya niat, insya Allah akan ditunjukkan jalan. Tapi kalau kita nggak niat, mau segambreng fakta di depan mata, malah yang ada bukan diungkap, malah dikaburkan. Kan begitu. Inak malu binyat, kembalikan niatnya masing-masing lah. Seperti itu. Saya yakin mereka juga nggak pinter sama kita kok. Gitu kan, sekolah juga tinggi-tinggi, cedas-cedas. Cuma kalau kebiasaan pura-pura bodoh, entah jadi bodoh beneran. Maksud saya, jangan kayak gitu gitu kan. Apakah ini yang disebut dengan negara ya dibangun atas asas hukum dan keadilan harus dicunjung setinggi-tingginya? Saya bertanya kepada siapapun pemangku kebijakan di negeri ini, terutama kepada saudara Presiden Jopo Widodo yang minta tiga priode, yang minta tunda pemilu. Apakah ini hukum yang akan Anda terapkan ketika Anda minta tunda atau minta tiga priode? Luar biasa. Sekali lagi pemirsa, ini menjadi bola liar. Dan kalau bola ini didripping ya, kemudian Kapolri itu adalah strikernya gitu ya, saya kira nendang ke gawang itu akan mudah. Dan gol itu ya, akhirnya terbongkar semua dan itu citra polisi akan baik di mata umat Islam. Politisi Gerindra belak-belakan, Kapolri siap buka lagi kasus KM50. Mobil bekas berondongan polisi bisa jadi novum. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Syafi'i menegaskan bahwa jajarannya sudah meminta Kapolri untuk pengusut lagi kasus penembakan 16 kar from pembela Islam. Ia menyebutkan bahwa permintaan untuk diusut kembali itu datang tidak hanya dari Gerindra saja, tapi lintas fraksi. Ketika itu, Kapolri menyetujui. Ia mengatakan bahwa apa yang disampaikan pihak Habib Rizik, termasuk soal mobil tersebut bisa digunakan, sebagai novum atau fakta baru yang bisa jadi landasan untuk mengusut kembali. Ria yang akrab dengan sapaan Romo Syafi'i ini mengingatkan bahwa apa yang dilakukan pihak kepolisian ketika peristiwa berdarah itu sudah diluar dari prosedur yang berlaku, misalnya penghilangan alat bukti. Marah besar kesambo hingga singgung kasus KM50. Habib Bahar, satu polisi meninggal, semua angka bicara, giliran 16 kar semuanya. Pencerama Habib Bahar bin Smith menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo dan Kapolri General Isto Sigit Prabowo yang tidak buka suara sedikitpun soal kasus KM50 menewaskan 16 kar FPI. Berbanding terbalik saat kasus pembunuhan Brigadir C, Kapolri hingga Presiden pun bersuara. Lalu ia menyinggung bagaimana dengan 16 kar FPI, mengapa tak ada yang buka suara. Habib Bahar membandingkan saat Presiden dan Kapolri yang angkat suara mengenai kasus peristiwa sambu dan tidak buka suara mengenai kasus penembakan Laskar from Pembela Islam yang terjadi pada Senin 7 Desember 2021 hari hingga kini masih menjadi misteri. Pasoalan tersebut bahkan masih membekas bagi Habib Rizik Sihab yang menjadi imam misal ormas tersebut sebelum akhirnya dipubarkan. Dalam peristiwa tersebut tercatat ada enam pengawal Habib Rizik yang tewas. Sejumlah kejangkalan sebelum peristiwa yang terkategorikan unlawful killing tersebut masih terus dipertanyakan lantaran beberapa aparat yang diduga melakukan penembakan di ponis bebas. Terbaru Habib Rizik membebetkan pihaknya telah mendapatkan mobil yang digunakan pengawalnya saat peristiwa tersebut. Ia mengemukakan saat ini mobil tersebut disimpan pihaknya sebagai bukti yang nantinya bisa digunakan untuk proses peradilan. Rizik kemudah menyinggung dua pelaku unlawful killing yang difonisi bebas. Ia menilai putusan tersebut tidak adil, kekinian pihaknya sedang mengusahakan untuk membawa bukti tersebut ke pengadilan hak asasi manusia. Ia juga menyampaikan mobil tersebut menjadi bukti bisu, kebiadaban, dan kegiatan berat yang dialami Laskar FPI. Bahkan ia menyatakan jika tewasnya enam pengawal tersebut tak bisa dilepaskan dari andil seorang jenderal. Peristiwa KM50 di tol Jakarta Cikampek yang terjadi pada 7 Desember 2020 silam hingga kini dinilai masih penuh misteri. Dalam peristiwa tersebut, tiga polisi yakni Ibda Elwira Priyadi Zed Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yasmin Ohorela melakukan penembakan hingga mengakibatkan enam master FPI meninggal. Namun Ibda Elwira Priyadi Zed meninggal dunia sebelum disirankan. Menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Jiptu Fikri dan Ibda Yasmin menembak karena anggota Laskar FPI yang saat itu ditangkap melawan dan mengancam keselamatan mereka. Sebelum penembakan terjadi, mobil yang ditupangi Laskar FPI dengan mobil yang ditupangi polisi sempat terlibat pengejaran dan setempetan. Saat peristiwa itu, Ferdis Sambo masih menjabat sebagai karif pro-pampolri untuk menyelidiki dan menginvestigasi. Kasus tersebut dibentuk tim khusus mencari fakta yang terdiri dari 30 personil untuk menyelidiki peristiwa itu. Saat itu, Sambo menugaskan Hendral untuk memimpin tim khusus mencari fakta di pro-pampolri terkait peristiwa KM-50. Tim khusus itu diperintahkan melakukan penyelidikan prosedur operasi standar anggota polri dan peristiwa penembakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Triptu Fikri Ramadan dan Ibda Yasmin Orhorela ditetapkan sebagai tersangka dan diajukan persidangan. Dari hasil putusan sidang, kedua polisi itu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur. Dalam pasal 338 KUHP, Jopasal 55-1-1-1 KUHP, Subsider pasal 351-3 KUHP, Jopasal 55-1-1 KUHP. Keduanya terbukti bersalah karena telah melakukan penganiayaan hingga membuat orang meninggal dunia. Namun keduanya tidak dijatuhi hukuman karena alasan pembenaran karena perbuatan terdakwa, dinilai sebagai tindakan pembelaan. Aturan tersebut tertuang dalam pasal 49-1 KUHP. Berdasarkan hal tersebut, Hakim memutuskan melepaskan pedakwa. Putusan ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang ingin keduanya dihukum dengan pidana enam tahun pejara. Menggunakan pengawalnya saat pembelaan tersebut. Ia mengembukakan saat ini mobil disebut disipat pihaknya sebagai bukti yang nantinya bisa digunakan untuk proses pragelat. Dizi kemudah menyinggung dua pelaku anofukirim yang diponisi bebas. Ia menilai putusan tersebut tidak adil, kekinian pihaknya sedang merusakkan untuk membawa bukti. Tersebut ke pengadilan hak asasi manusia. Ia juga menyampaikan mobil tersebut menjadi bukti bisu, kebiadaban, dan kejahatan berat yang dialami Laskar FBI. Bahkan ia menyatakan jika terwasnya enam pengawal tersebut tak bisa dilepaskan dari adil seorang jenderal. Peristiwa KM-50 di Tau Jakarta Cikampek yang terjadi pada 7 Desember 2020 silam hingga kini dinilai masih penuh misteri. Dalam peristiwa tersebut, tiga polisi yakni Ibda Elwira Piyadizet, Ibtu Fikri Ramadhan, dan Ibda Yasmin Ohorela. Belakang penembakan hingga mengatakan dengan Laskar FBI meninggal. Namun Ibda Elwira Piyadizet meninggal dunia sebelum disedangkan, menurut surat dakwaan jasa penutup umum, Ibtu Fikri dan Ibda Yasmin menembak karena anggota Laskar FBI. Ia saat itu ditangkap pelawan dan mengancam keselamatan mereka. Sebelum penembakan terjadi, mobil yang ditupangi Laskar FBI dengan mobil yang ditupangi polisi sempat terlibat pengejaran dan surat dakwaan. Saat peristiwa itu, Ferdis Sambu masih menjabat sebagai karif pro-pampolri untuk menyelidiki dan menginvestigasi kasus tersebut dibentuk tim khusus. Mencari fakta yang terdiri dari 30 personil untuk menyelidiki peristiwa itu. Saat itu Sambu menegaskan Hendra untuk pemimpin Tinsus mencari fakta di program polri terkait peristiwa KM-20. Tinsus itu diberitakan melakukan penyelidikan prosedur operasi standar anggota polri dan peristiwa penembakan. Berdasarkan hasil perusahaan, Ibtu Fikri Ramadhan dan Ibda Yasmin Omar Rala ditetapkan sebagai pesawat.